Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Shalom Bapak Besedara Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Besedara yang selalu mengikuti menara doa online setiap hari Dan hari ini kita percaya bahwa Tuhan terus akan melawat kita bersama-sama Dan Bapak Besedara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Besedara mengikuti menara doa instar online Mari kita siapkan hati kita, kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan Mari kita satukan hati kita, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Besedara Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan nyatakan buat kami Hari ini ya Tuhan kami datang, kami sujud menyembah Tuhan Di dalam hadiratmu kami tahu ya Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan buat kami Tuhan berbicara buat kami, lewat doa pujian dan penyembahan Kami percaya ya Tuhan, umat-umatmu yang sakit Tuhan sembuhkan secara khusus Mereka yang mengalami beban masalah apapun kami percaya Di dalam hadirat Tuhan ada banyak solusi yang Tuhan kerjakan buat kami Terima kasih roh kudus pimpin menara doa kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Besedara Haleluya Makasih Tuhan, aku baik Tuhan ku rindu Mengatakan padamu Ini doa kami Tuhan Kala segalanya Dalam hidupku Dalam hidupku Mengenal isi hatimu Aku pun bersyukur Ku 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 Kupuji nama-Mu Ku sanjung engkau Oh Tuhan dan Raja-Ku Kupuji nama-Mu Kupuji nama-Mu Ku sanjung engkau Oh Tuhan Mari dari awal katakan Tuhan ku rindu Ini doa kami ya Tuhan Mengatakan padamu Taulah segamanya Dalam hidupku Katakan mengenai Mengenai isi hatimu Aku pun bersyukur Akulah putera-Mu Putera-Mu Angkat tangan Kupuji nama-Mu Ku puji nama-Mu Ku sanjung engkau Oh Tuhan dan Raja-Ku Ku puji nama-Mu Ku puji nama-Mu Ku sanjung engkau Ku puji nama-Mu 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 Ku sanjung engkau, oh Tuhan Kupuji namamu, ku puji namamu Ku sanjung engkau, oh Tuhan Dan Raja ku, ku puji namamu Ku puji namamu Ku sanjung engkau, oh Tuhan Sekali lagi sembah dia, hallelujah Ku puji namamu Tuhan ini doakan, hallelujah Namamu ya Tuhan Ku sanjung engkau, oh Tuhan Dan Raja ku, ku puji namamu Ku puji namamu Ku sanjung engkau, oh Tuhan Kami sanjung engkau, oh Tuhan Ku sanjung engkau, oh Tuhan Sekali lagi hallelujah Ku sanjung engkau, oh Tuhan 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 Untuk kami dapat menyempat Tuhan Parało dan kebenaran Terima kasih Tuhan Hallelujah Haleluya Yesus Anda baik, Yesus Anda luar biasa Haleluya Ini doa kami ya Tuhan Terima kasih, Terima kasih Terima kasih Biar hidup kita dikuatkan Biar hidup kita dikuatkan Biar hidup kita dikuatkan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan, terima kasih Keduslah engkau Tuhan Alah semesta alam Kami sejuk menyembahmu Tuhan Keduslah engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah kami dapat Keduslah Kedus kuduslah Kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Mari dari awal katakan Kedus 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 Kuduslah, kuduslah Tuhan, alas semesta alat, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi penyelesaian. Sekali lagi, hallelujah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, alas semesta alat, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sekali lagi kataku, surga bumi menyembah. Dengan nyanyian, pujian kepadamu, ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hidup kami, kami akan menyembah, Tuhan, ya roh kudus, kuduslah, 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 kuduslah. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Sampilah katakan, pujian bagimu, Yesus, kami selama. Haleluya. Yesus, ku selamatkan, suju di harapanku. Keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyempan Yesus. Haleluya. Yesus, ku selamatkan, suju di harapanku. Keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah. Haleluya. Yesus, ku selamatkan, suju di harapanku. Yesus, ku selamatkan, suju di harapanku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahanku. Hanya untuk menyembahanku. suju di harapanku. Suju di harapanku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahanku. Tuhan terima kasih. Untuk hadiratmu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Tuhan. Tuhan. Tiap kali kami ada di menara doa. Satu ya Tuhan doa kami. Biarlah engkau roh kudus. Berikan roh hikmat wahyu. Supaya kami bisa mengenal engkau lebih lagi. Mengenal Bapak lebih lagi. Mengenal Yesus lebih lagi. Mari roh kudus urapi tiap kami. Beri kami roh pengertian. Beri hati buat kami menjadi seorang penyembah. Yang benar. Yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Mari sembah dia saudara. Mari datang kepada dia saudara. Sebah dia tanggalkan semua perkumpulan, Tanggalkan semua kesulitanku. Mari datang. Biarlah yang pantut dan layak disembah. Oh ya lama-lama-lama Yes, lembutkan tiap hati kami Umba kami Jadikan kami penyembah Yes, om balam-balam Sekalipun, dagingku dan hatiku habisannya Kudupanku dan bahagiaanku Tetaplah alam selama-lamanya Sekalipun, dagingku dan hatiku habisannya Kudupanku dan bahagiaanku Tetaplah alam selama-lamanya Sekalipun, dagingku dan hatiku habisannya Kudupanku dan bahagiaanku Tetaplah alam selama-lamanya 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 Kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi Kami tahu ya Tuhan Pencobaan-pencobaan Yang kami alami hari-hari ini Adalah pencobaan yang biasa Pencobaan yang tidak pernah melebihi Daripada kekuatan kami Kami punya Allah yang setia Kalau kami dicobai Allah Pasti akan memberikan jalan keluar Buat setiap kami Aku berdoa untuk tiap anak-anakmu Di masa-masa ini Tuhan Berikan tetap hati Untuk bisa menyembah Tuhan Hati yang bisa mengasihi Tuhan Di atas segalanya Telinga yang bisa mendengar Apa yang Tuhan mau perintahkan buat kami Biarlah ya Tuhan tujuan hidup kami Ingin menyenangkan hati Tuhan Ingin melakukan kehendakmu ya Tuhan Makasih Kurapi kami semua ya Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Bahkan ya Tuhan yang sehari-hari Sedang mengalami keadaan yang tercepit Tuhan kau Allah Kalau kami berseru Kau akan tolong kami semua ya Tuhan Terima kasih Kurapi hambamu Untuk menyampaikan pesan firmanmu Ingin dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Semua kita yang siap Menerima firman hati gembira Sama-sama katakan Amin Tang yang meriah sodara Silahkan kembali Ibu Bapak Salam Apa kabarnya sodara semua Selalu biasa saya berdoa Saya berharap Selalu kita dalam keadaan yang baik Nah hari ini Saya berikan judul khutbah lagi Tentang waspada Yaitu Waspadailah Penyembahan Palsu Saya ingin Bagikan ini Karena tergerak Bahwa Kalau Di Amerika Mungkin ya sodara Hari ini adalah Hari raya Ucapan syukur Atau Thanksgiving Semua orang bersyukur Karena menjelang akhir tahun ya Selalu mereka Ucapkan syukur Lalu mereka makan bersama Nah hari ini sodara Saya tahu bahwa Yang namanya ucapan syukur Itu adalah sesuatu yang Kita berikan kepada Tuhan Karena kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan Katakan Amin Maksudnya kita beri apa Kita ucapkan Memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Karena kita merasa Dan kita ngerti Tuhan sudah memberkati kita Sudah menolong kita Kita ucapkan Terima kasih Tetapi kalau penyembahan Sodaraku Penyembahan itu gak ada kaitannya dengan Tuhan ngasih apa sama aku Kalau penyembahan itu Yaitu tentang apa saudara Siapa Tuhan Kita kenal dia Dia adalah Tuhan Makanya kita sembah dia Kita gak dapet apapun Bahkan tadi seperti lagu tadi Sekalipun Dagingku dan Hatiku Habis lenyap Aku tetap penyembah dia Nah itu penyembahan Nah oleh karena itu hari ini Kita kan melihat ada dua tokoh di Alkitab Ini kan mau menjelang masuk Beberapa hari lagi Masa-masa Desember Masa-masa Natal Saya ingin ajak saudara Satu yang namanya penyembah yang otentik Itu orang Majus Yang kedua Tokoh yang kedua namanya Herodes Ini penyembah palsu Nah kita bisa bedakan Saudaraku Nah seringkali Kita ini Berada Di dalam dua tokoh ini Kita ini Bagaimana kita bisa Meng Eliminir Menghapus Kita ini Bukan penyembah yang palsu Tapi kita ini Penyembah yang Sejati Penyembah yang otentik Katakan amin saudara Ya Karena Saya percaya bahwa Ini yang Tuhan kehendaki buat setiap kita Kita baca Alkitab kita yuk Dari Matius pasal 2 Ayat 1 sampai 3 Untuk kita bisa belajar Sama-sama Lalu lompat ke ayat 8 sampai 11 1 2 3 Sesudah Yes dilahirkan di Bethlehem Di tanah Judea Pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang Majus Dari timur Ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimana dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan Kami telah melihat Bintangnya Di timur Dan kami datang Untuk Menyembah dia Dia gak dapet apa-apa loh Orang Majus Dia datang Sujud menyembah dia Mau beribadah Bukan karena Dia sudah menerima sesuatu Saudara Gak ada apa-apa Dia cuma melihat bintang Aku mau sujud menyembah dia Karena si orang Majus ini Tahu Bahwa yang baru lahir ini Bayi ini Adalah siapa? Mesias Anak Allah yang hidup Yaitu Allah Yang menjelma menjadi Manusia Walaupun dia bayi Dia manusia Tapi dia bisa kenali Sudah berdasarkan Ilmu pengetahuan dia Ini bintangnya Urub besar Aku datang Untuk menyembah Dia bicara pada Herodes Saudaraku Dia bicara pada Herodes Lalu terjadi dialog Saudaraku Ya Lalu kita lompat Supaya dialognya Yang lebih pas Di ayat 8 Saudaraku Ya Karena Gempar Terkejut Herodes Dengan perkataan Daripada orang Majus Kalau kita lihat ya Gempar Bukan cuma Herodes Seluruh penduduknya Gempar Kenapa? Karena kedatangan Orang Majus ini Karena dia datang Untuk menyembah Satu raja Yang baru lahir Setiap orang yang datang Kepada Ingin berjumpa Dengan seorang raja Dia tidak boleh datang Dengan tangan Tangan kosong Tangan hampa Pasti dia bawa Kalau dia bawa Emas kemenyan dan mur Bukan emas Satu suku Yang dikantongin Ini pasti emasnya Saudaraku Itu terlihat Dengan mata Saudaraku Kemenyanya terlihat Begitu banyaknya Herodes Yang adalah raja Berpikir Saudara Mereka datang Untuk dia Saudara Penyembah palsu Selalu berpikir Semua tentang saya Dan saya yang harus Dihargai Dihormati Dan semua pemberian Hanya untuk saya Makanya dia terkejut Kau bukan aku yang dikasih Saudara sendiri Bukan aku yang dikasih Aku yang raja Itu upeti Itu semua Itu upeti Emas kemenyan Harus untuk saya Tapi dia bilang Enggak Aku mau datang Untuk ketemu raja Yang baru lahir ini Lalu saudara Dengan Dengan Kita pakai islam apa saudara Ia orang politik ya Raja kan dia band politik ya Dia bisa dengan Kiat-kiatnya Kita mau kasarnya Dengan segala Kelicikan dia Dia bilang gini Saudara Ya Dia ngomong sama orang Majus Coba kita baca Ayat 8 Ayat 8 Matis 2 ayat 8 Kita baca sama-sama Satu dan tiga Kemudian ia menyuruh mereka Ke Betlehem Karena Si Herodes Dia udah tau Kalau ada raja yang mau makan lahir Jadi dia tanya sama Ahli Taurat Coba kamu periksa Lalu setelah diperiksa adalah Ketemu Nubuatan daripada Nabi Nabi Mika Bahwa akan datang Mesias Dan dia akan lahir Dimana Di Bethlehem Coba kamu cek ke Bethlehem Ya kamu cek ke Bethlehem Lihat kata-katanya dia Saudaraku Ya kan Dan ia menyuruh mereka ke Bethlehem Katanya apa Pergi Dan selidikilah dengan seksama Hal-hal mengenai Anak itu Dia mau Mau pakai Dia mau jadiin orang maju sebagai apa Intelijen dia yang Gratis Kok udah kasih aku Kok jadi intel aku Kok periksa Dengan seksama Anak-anak itu Karena Dipikiran dia gini Raja kan gak boleh ada dua Betul gak Anak Anak yang berulah itu jadi raja Harusnya yang akan jadi raja adalah anak dia Nanti kita lihat Herodes Saudara Bagaimana sifat dia Ini saya mau bilang Penyembah sejati Penyembah palsu Kita bisa Lihat disini Saya berdoa Kita semua ada penyembah Penyembah yang sejati Kata namanya saudara Kita gak terganggu dengan Apapun Ya kan siapa Semua tentang Tuhan Bukan tentang kita Ini Herodes Ini orang yang paranoid Saudara tau paranoid gak Ya kan Hidupnya cemas Takut Dan rasanya tidak aman Dengan diri dia Ya saudara Dengan kekuasaan dia Sehingga kalau orang paranung itu Itu kejem biasanya Untuk ngamankan daripada dirinya Posisinya Kita baca sama-sama Lanjut saudara Dan segera Sesudah kamu menemukan dia Dia suruh pergi menemukan dia Apa saudara Kabarkanlah Kepadaku Supaya aku pun Datang apa Menyembah dia Bener gak dia mau nyembah Enggak Herodes seumur hidupnya Dia hanya nyembah siapa Diri dia Dan dia akan Perintah orang-orang Untuk nyembah diri dia Ini malzu Saudara Ayat 9 Setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahuli mereka Hingga tiba Dan berhenti di atas tempat Dimana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka ayat 11 apa Masuklah mereka ke rumah itu Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Perhatikan Lalu sujud menyembah siapa Bukan menyembah Maria loh Bukan menyembah ma Maria bukan Tapi menyembah siapa Dia D nya Urup Besar Dia Mereka pun membuka Apa Harta Bendanya Dan mempersembahkan Persembahan kepadanya Yaitu apa Emas Kemenyandan Dan mur Kata kenamin Saudara Bisa mengerti sini ya Saudara Untuk Ini kita sudah bisa nangkep Saudara sudah bisa ngerti Saya mau jelaskan gini Sebenernya saudara Kata penyembahan Pertama kali itu disebut Dalam Alkitab Itu dalam kejadian Pasal 22 Ayat 5 Ketika Abraham Diperintahkan oleh Allah Untuk Mempersembahkan siapa Isa anaknya yang Tunggal Yang dia kasihi Perhatikan kata-kata Abraham Ketika dia berbicara Kepada bujangnya Di ayat yang kelima Saudara Kita baca sama-sama 1 2 3 Kata Abraham kepada Kedua bujangnya itu Tinggallah disini Dengan Keledai ini Aku beserta Anak ini Maksudnya Isa Akan pergi kesana Ke Bukit Muria Kami Akan apa Sembah yang Worship Ya Itu kata pertama Daripada penyembahan Sesudah itu Apa Bukan saya loh Harusnya saya kan Karena kan yang mau dibunuh adalah Anaknya nih Persembahan Tapi dia bilang Kami Kembali Kepadamu Jadi kalau kita baca Tentang penyembahan ini Dari Dari Abraham Dan konsep Abraham Tentang penyembahan Dan orang Majus Saudara dapatkan apa Inti daripada penyembahan Adalah apa Ketaatan Ya Untuk melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Karena Kita mengasihi Tuhan Di atas Segalanya Inti penyembahan itu Inti daripada penyembahan Atau beribadah kepada Tuhan Inti penyembahan adalah Beribadah pada Tuhan Atau melayani Tuhan Atau apapun yang kita lakukan itu Dalam ibadah itu Ibadah bisa doa Muji nyembah Saudaraku membawa persembahan Pelayanan Berbuat baik Itu Satu kesatuan Daripada kata penyembahan Yang intinya adalah Motivasinya adalah Karena ada kasih Kepada Tuhan Gataan Amin Makanya Tuhan berkata Coba kamu ambil anakmu Yang tunggal Yang kau kasih Tuhan itu mau lihat apa Hati Abraham Setelah dia dapat Semua yang baik dari Tuhan Apakah hatinya Melekat kepada pemberian itu Makanya Tuhan izinkan kita seringkali Mengalami kehilangan 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 Saudara Kehilangan Orang yang kita kasih Yang berharga Kehilangan Barang berharga Pekerjaan Harga Semua yang berharga Saudaraku Tujuannya cuma satu Sepanjang hidup kita Proses yang Tuhan Kerjakan Dia ingin jadikan kita Sebagai penyembah Penyembah yang Sejati Yang murni Katakan Amin Tidak ada campuran Dengan yang lain Motivasi yang lain Dibuat pisahkan 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 Sampai cuman Allah saja Sudah sedapat pengertian ini gak? Katakan Amin Itu intinya kesana Penyembahan Saudaraku Jadi Sebenernya Penyembahan disini Kita bukan cuman tentang Kasih kepada Tuhan Tetapi kita bisa juga Ada iman Ada percaya Bahwa apapun Yang Tuhan katakan Saudaraku Ya kan Ada iman Ada pengharapan Ya Apapun yang Tuhan katakan Atau perintahkan buat kita Perhatikan Tuhan tidak pernah Perintahkan kita Untuk mendapatkan Celaka buat kita Kerugian Buat kita Gak ada Setuju gak Saudara? Karena dia adalah Allah yang baik Saudaraku Apapun yang diperintahkan Sekalipun itu mengerikan Menimbulkan banyak sekali Korban Atau kerugian-kerugian Buat kita Tapi kita akan lihat Kalau kita taati itu Hasilnya akan jauh lebih baik Ketimbang kita tidak mentaatinya Setelah kita mendengar Kalau kita Tuhan masih mau ngomong sama kita Dan kita masih mendengarkan Tuhan Itu sebenarnya kita Masih menjadi seorang penyembah Sebenarnya Yang mengerikan adalah Kita melihat diri kita Ini seorang yang beribadah Seorang yang menyembah Tapi kita gak pernah dengar Tuhan mau ngomong apa Ngerti gak saudara? Kita jalani Menurut kita aja Nah ini yang Ini yang namanya Kamu tuh Ibadahnya sia-sia Kamu Kristen palsu Saudara Karena biasanya orang-orang kayak gini Saudaraku Keliatannya ibadah Nanti kita lihat seperti Herodes Keliatannya baik di muka Sukses semua Tapi yang di dalamnya Itu remuk Di dalamnya tuh jahat Ada kejahatan Saudaraku Katakan amin saudaraku Nah jadi Saya mau bagikan Simpulannya begini Penyembahan palsu Sama penyembahan sejati Itu apa sih? Ya saudara Kenapa ada penyembahan palsu? Karena ada penyembahan sejati Betul gak? Karena ada penyembahan yang asli Maka pasti Kita akan temukan Adanya penyembahan yang Palsu Sesuatu yang asli Yang ada nilainya Yang berharga Pasti itu ada yang Palsunya Ibu-ibu tau lah itu Betul gak saudara? Jadi tas-tas yang harganya Kita bisa beli Ya kan Yang saudara beli tas tuh Harganya Puluhan juta Ratusan juta Atau miliaran Itu pasti ada palsunya Betul gak saudara? Satu hari kita pergi Itu ada satu Goyat nih Kalo gak salah goyat Tas goyat Kalo Kalo aslinya goyat tuh 20-30 juta Saudara Waktu kami doa keliling Ke China Kita ke Sianghai waktu itu Tau gak Goyat tuh berada tuh 250 perak Kacau udah mati saya 250 ribu kan 250 ribu kan 250 ribu 25 ribu 25 ribu ya 25 ribu ya 25 ribu Beli banyak Kita bagi-bagi Goyat Satu pendoa Yaakobus Matuan Dia beli Rolex Sudara Jam Rolex dia beli Kenapa kau beli yang palsu Karena Rolex Yang asli harganya Mahal Saya mau kasih tau Dari penjembahan yang Palsu itu apa Kurang lebih Tadi saya udah jelasin Sebenernya para penyembah Palsu ini Mereka nih bukan orang Yang sungguh-sungguh Ingin mengenal Tuhan Enggak Ngerti gak saudara Enggak Datang ibadah Orang yang mengenal Tuhan Kan kalo denger kotbah Dia catat kotbah itu Dia selalu mau belajar 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 Siapa Tuhan sebenarnya Sampai Semakin dia kenal Kan kita semakin kita kenal Tuhan Semakin kita percaya sama Tuhan Betul gak Semakin kita percaya Semakin kita berharapnya sama dia Bukan kepada orang lain Atau pada diri sendiri Semakin kita punya pengharapan Pasti kita punya Kasih Itu dalam bahasanya Tapi orang penyembah Palsu gak Dia gak pernah sungguh-sungguh Mengenal Ingin mengenal Tuhan Makanya sudah karakternya Itu beda Yang asli sama yang palsu Itu beda Yang kedua adalah Yang sudah penyembah Palsu Itu mereka adalah Bukan orang yang bersedia Melakukan apapun Yang diperintah Tuhan Saudara ku Mereka bukanlah Para pemburu Tuhan Enggak Dia gak kejar Tuhan Contohnya Herodes Kok Mestinya kalau Dia memang penyembah asli Penyembah yang benar Yang sejati Yang otentik Ada orang nih Dapet Eh aku dapet loh Pesen dari Tuhan Bahwa Tuhan tuh Lahir di Bethlehem Jadi manusia Jadi juru selamat Aku mau pergi ke sana Penyembah dia nih Aku bawa semua Mestinya kalau dia penyembah Yang sejati Yang sama Bukan penyembah palsu Aku melo Aku ikut Karena aku belum dapet Aku gak ngerti Sudah aku bisa menyembah sama dia Tapi dia bang Kau selidiki dia Kau cari tau dia Kau kau sudah temukan dia Kau kasih tau saya Nanti saya datang nyembah Bukannya dia sembah Tapi dibunuh anak Itu biasa kayak gitu Dia membunuh Saudaraku ya Ya kan Yang sebenernya Tuhan itu sendiri Itu penyembah palsu Ya kan Dia Nanti ada yang kita bahas Kadang-kadang mau kecepatan Menjelaskannya Mereka bukan orang-orang Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Mengasihi gereja Tuhan Mengasihi anak-anak Tuhan Saudara-saudara Enggak Penyembah palsu Dia tidak Terima kasih Kenapa Kalau dia masih tetap ada Di gereja Tetap ada Bersama-sama Ya saudara Itu dalam rangka dia sedang menunggu So Untuk bisa mendapatkan Apa yang dia sedang Inginkan Harapkan Ketika dia tidak dapatkan Apa yang dia inginkan Diharapkan Dia akan bunuh anak itu Dia akan bunuh gereja Tuhan Dengan kata-kata jahat Dia Buat orang-orang Yang ada di gereja Yang jadi penyembah Supaya tidak menyembah Dia lagi Dengan benci pada pendetanya Benci pada gereja Benci pada sesama Saya bisa ngerti ini Katakan amin Ya itu Dia kotori semua pikiran Semua Ini penyembah-penyembah Palsu itu banyak sekarang Bahkan mereka juga Bisa menganggap dirinya Sebagai apa Sebagai hamba Tuhan Yang mulai Celekin satu dengan yang lain Segala macam Supaya orang Hari ini kita bertobat Katakan amin Jadi penyembah Penyembah palsu Penyembahan palsu Selalu berfokus kepada apa Diri Diri sendiri Bukan pada Tuhan Sekali lagi saya mau katakan Herodes itu contoh Daripada orang Seorang penyembah Penyembah palsu Sekali lagi saya ingin ajak Saudara untuk lihat Matius 28 Ini kata-kata penyembah palsu Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Kemudian Ia atau Herodes Menyuruh mereka kemana Ke Bethlehem Dia sendiri gak mau pergi Kau pergilah ke gereja Ya kan Cobalah kau berdoain akulah Kau berdoain akulah Ya kan saudara Katanya Pergilah sendiri dengan Saksama hal-hal mengenai anak itu Dan segera sesudah Sudah kamu menemukan dia Kabarkan kepada aku Supaya aku pun datang Menyembah dia Saya mau beritahu kepada saudara Tentang Herodes Agung ya saudara Ini namanya Herodes Tapi disebut The Great Herod Atau Herodes Agung Saudaraku Ini orang tuh sukses Orang besar Kenapa disebut sebagai orang besar dia Raja besar Dia tuh sukses membangun Saudaraku apa Membangun kembali Bait Allah Bait Allah itu saudara itu Waduh Itu pusat penyembahan Orang Yahudi Yang paling megah Dan mewah Pada zaman itu Dan sekarang pun Orang Israel Saudara Nah Bait Allah yang dibangun Herodes Itu dihancurkan Sesuai dengan nubuatan Yesus Tahun 70 Oleh General Titus Dan Bait Allah Yang pernah dibangun Herodes Itu harus dibangun lagi Itu sebagai tanda Kedatangan Yesus yang kedua kali Karena nanti Si Antikristus Penguasa Pembinasa keji Dia akan Najiskan Bait Allah itu Jadi Untuk bangun Bait Allah itu Biaya berapa Kalau Jadi dia dikenal sebagai orang apa sudah Orang yang murah hati Biaya tanggung Sudah baik kalau saudara bisa bangun Gereja besar Yang paling megah Paling mewah Tempat dimana Ribuan orang bisa datang Dan saudara sendiri yang bayar Saudara bisa bangun Terus yang kedua Dia bukan cuma bangun Ini secara agama Secara agama Dia terkenal Orang yang apa Murah hati Betul gak? Dia bangun gereja Namanya terkenal Yang kedua apa saudara? Dia berhasil membangun Banyak infrastruktur Jalan-jalan Saudara Bangunan-bangunan besar Saudara kalau saudara Lihat ya saudara Israel itu ada yang Kaisaria Filipi Itu tempat-tempat Itu semua dia bangun Kota-kota Hebat saudara ku Kalau menurut saya Tetapi Herodes menjalani Kehidupan pribadi Dalam apa? Ketakutan Rasa tidak aman Atau paranoid Yang menyebabkan Dia bisa Berlaku tega Dan kejam Saya mau kasih tau gini Saudara ku Kita udah tau di sejarah Bukan di Alkitab Akhirnya apa saudara? Herodes Ini ada sejarawan Ini Bukan cuma terus di Alkitab Tapi sejarawan Yang bernama Flavius Yosefus Dia tulis begini Herodes Bukan cuma tega Membunuh Anak-anak yang berusia Dua tahun ke bawah Supaya raja yang Disembah itu Oleh Orang Majus Yesus Yang dia juga Mau sembah Supaya itu semuanya dibunuh Dia bukan cuma tega Membunuh anak-anak Tapi dia juga Bunuh siapa saudara? Anaknya sendiri Dan istrinya sendiri Yang dia curigai Akan merebut Tata dia Itu kalo Kan biasanya kalo Anak mau gantiin Orang tuanya Sebenernya seneng Betul gak saudara? Ini orang Kalo ini penyembah Palsu yang sejati Siapapun gak boleh dapet Kecuali untuk dirinya sendiri Itu yang penyembah Kalo penyembah sejati Adalah gini saudara Semuanya untuk Tuhan Karena sadar Semua adalah Milik Tuhan Semua Kekayaan Kehormatan Kejayaan Kebesaran Kemuliaan Hanya untuk Tuhan Itu kan penyembah sejati Konsepnya Tapi penyembah palsu Semua Untuk saya Dan dia hidup Dan dia hidup dalam Ketakutan Paranoid Iri hati Dengki Dapet orang lebih Dapet apa-apa Soalnya disini Katakan amin Saya berdoa Soalnya saya kenali Waspadai Penyembahan palsu Ada dia Kita gak usah lihat orang ya Kita lihat diri kita Apakah kita senang Lihat orang itu diberkati Berhasil Apa kita sedih Lihat orang itu mengalami Kemerosotan Kemunduran Dan mengalami kejatuhan Kalau itu kita Ada di hati kita Kita penyembah Yang apa Otentik sejati Tapi kalau kita kok senang Apalagi dia musuh kita Lihat dia merosot dan jatuh Semuanya untuk saya Saudara Itu hati-hati Tapi di dalam Alkitab Lebih jelas ya Kita mungkin bukan Herodes lah Yang kita gak bunuh lah Anak kita sendiri Kita gak bunuh lah Baik-baik Tapi Yaakobus Itu jelaskan kepada kita Tentang Seorang Yang beribadah Seorang penyembah Yang sejati Coba kita buka Yaakobus 1-2-6 Kita baca sama-sama yuk 1-2-3 Jika ada seorang menganggap Dirinya apa Peribadah Seorang penyembah Tetapi Tidak mengekang Lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah Ibadahnya Dengan kata lain Rasul Paulus Dia mau ngomong gini Dia berkata Bahwa penyembahan yang palsu Adalah ibadah yang sia-sia Di mata Tuhan Kalau Ibadah kita sia-sia Penyembahan kita Ada penyembahan yang palsu Maka kita Disebut sebagai apa Kristen palsu Ya kan Yang beribadah Tetapi tidak mengekang Lidahnya Saat kita tidak mengekang Berapa banyak diantara kita Saudaraku Yang membunuh Bayi-bayi rohani Berapa banyak Mulut kita Membuat orang-orang baru Percaya Yang lemah imannya Jadi tawar Dan mundur Tidak mau ke gereja lagi Karena kita Selalu cerita Kejelekan Gereja Kejelekan Orang-orang di gereja Kejelekan Hamba-hamba Tuhan Kita lebih dari Herodes Saudara bisa mengerti Dikatakan amin Jadi kita Sudah mengerti sekarang Mengapa orang-orang dunia Masih banyak Yang menolak Yesus Menolak untuk percaya Dan menyembah Yesus Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen Yang palsu Tetapi saudara dan saya Jangan Jangan kecil hati Karena ada orang Kristen palsu Di tengah-tengah kita Karena Ya kan? Ya kan? Adanya orang Kristen Kristen palsu Itu adalah bukti Bahwa adanya orang Kristen yang Asli Ada orang Kristen yang berharga Yang otentik Katakan amin Penyembahan yang otentik Yang asli Yang sejati Dari orang Majus Menyebabkan adanya Penyembahan palsu Yang dilakukan oleh Herodes Dan mereka yang Berpura-pura ibadah Saudara sekali lagi Saya mau bicara begini Ingatlah Tidak akan pernah Ada yang palsu Jika tidak ada Penyembahan yang as Asli atau otentik Tetapi Kita tetaplah menjadi penyembah Yang sejati Ya Orang Kristen yang otentik Nah Saya mau jelasin lebih dalam lagi Mau gak saudara? Dengar Saudara dengarkan ini Tentang Habel dan Kain Dua-dua penyembah Dua-dua membawa persembahan Saudara ku Saya mau jelaskan Habel adalah Penyembah yang Sejati yang otentik Tapi Kain adalah penyembah apa? Palsu Saya mau dalemin lagi Penyembah-penyembah yang palsu ini Satu tandanya adalah Saudara tau apa? Atau Kristen palsu Bisa kita lihat Dari cara dia Memperlakukan orang lain Setelah dia beribadah Penyembah palsu Kristen palsu Setelah ibadah Dia gosip Dia gosip Dia jelek itu Dia omong Betul gak? Omonginlah Omonginlah Semua Hati-hati saudara Para penyembah palsu Hanya menyembah Tuhan Selama kehidupan mereka Berjalan baik-baik saja Tapi kalau doanya Tidak lagi dikabulkan Penyakitnya Tidak disembuhkan Mucija terobosan tidak datang Mereka akan mundur Dan menjauh dari Tuhan Para penyembah palsu Kristen palsu Mereka tuh berpikir Tuhan tuh Harus menuruti Seluruh Semua Kehendak dia Kalau kita berpikir Bahwa Tuhan harus Nurutin apa mau kita Lalu kita bisa berkata Aku kecewa sama Tuhan Itu tanda kita tidak takut sama Tuhan Kita tandanya seorang apa? Seorang yang terjebak Dalam penyembahan palsu Agak keras apa ya? Saya mau mau omong gitu Yang saya takut Kita harus jagain Jangan sampai kita bilang Aku kecewa sama Tuhan Gimana apa dasarnya Kita kecewa sama Tuhan Harusnya Tuhan yang kecewa semua kita Ya saudara Kalau kita Nyembah Kita beribadah Ya kan Untuk memperalat Dan menggunakan Tuhan Supaya Nurutin Kehendak kita Kita aja penyembah palsu Ya Jadi penyembah sejati adalah apa? Mereka yang berusaha Sungguh-sungguh mengenal Tuhan Katakan amin Sungguh-sungguh mengenal Tuhan Dengan cara apa? Dia mau doa Doanya pun doanya beda Bukan tentang Gak boleh ngomong tentang Kebutuhan kita ya Tapi doanya adalah Banyak doa syafaat Yang dia akan naikkan Untuk kepentingan orang lain Selalu minta Rok Kudus Apa yang harus saya doakan? Doanya bicara tentang Tuhan ubah saya Saya nih Senang ibadah Senang melayani Tapi kok hati saya Ini kotor Bisa kelihatan Dari perkataan kotor Yang sering keluar Dalam mulut saya Saya perlakukan orang Kok kasar Ngomong kok kasar Kok bisa kejem Kita Saya ngomong kasih Di mimbar Di gereja Tapi setelah kita Lepas Tapi kata-kata yang kejam Jadi Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Selalu dia bilang Tuhan Ya kan? Ubah hatiku Ya kan? Selalu minta Tuhan Perbaharui hatiku Perbaharui pikiranku Katakan amin Penyembah sejati Adalah mereka yang Mau mentaati Perintah Tuhan Katakan amin Mereka mau melakukan Kehendak Tuhan Dan mereka Bukan hanya berfokus Tidak berfokus Kepada kepentingannya Tapi Kepentingannya pada Tuhan Saudara diberkati Dengan Pesan saya ini Pesan Tuhan ini Katakan amin Ya kadang-kadang Penyembah Kadang-kadang berkata Ada banyak orang-orang tak begini Saudara Kita sering denger juga Atau mungkin kita sering ngomong ya Mengapa hal buruk Bisa terjadi pada orang baik Apa benar Hal buruk Tidak akan Pernah Menimpa Orang baik Dimana memang kenyataannya Tidak ada orang baik Betul gak saudara Apa saudara baik Apa saya baik Kita semua orang berdosa Orang jahat kita Setuju saudara Seharusnya pertanyaannya Kita harusnya terkejut Betapa banyaknya Hal baik terjadi Pada kita orang jahat ini Betul gak Kadang-kadang kita bilang Apa kurangnya saya Apa kurang baiknya saya Kok ini Yang terjadi sama saya Makanya saya kecewa nih sama Tuhan Itu orang gak takut Tuhan Ini penyembah yang Tanda kutip Saya gak mau Nuduh Ya kan Ini jadi penyembah Kita terjebak jadi penyembah Pahal Palsu Yesus Kristus satu-satunya orang baik Katakan amin Dia gak pernah buat dosa Gak pernah buat jahat Saudara Tetapi hal-hal buruk Yang terjadi Dan menimpa Yesus Itu disebabkan Karena memang dia rela Menderita sengsara Dan mati Untuk kita semua Katakan amin Ya Jadi ketika kita lihat hidup Melalui kacamata Injil Kita semua patut bersyukur Atas kebaikan Tuhan Katakan amin Kita bersyukur Karena kalau Kita pelihara hati Yang bersyukur Hati Yang bersyukur Punya rasa Kagum Rasa hormat Akan Tuhan Itu akan memudahkan kita Menjadi seorang yang Suka menyembah Katakan amin Tuhan tuh tidak ingin kita Menjadi seorang Herodes Agung Yang sukses Nampaknya sukses Begitu cemerlang Punya kekayaan yang begitu banyak Bisnis yang luar biasa Karir yang cemerlang Di hadapan banyak orang Wah bisa bangun Baik Allah yang hebat Bangun infrastruktur Yang luar biasa Tetapi Menjalani kehidupan Pribadi Dalam apa? Ketakutan Rasa tidak aman Paranoid Sehingga apa saudara? Jadi kejam Jadi jahat Jadi curang Selalu curang Tetapi Tuhan ingin Kita memelihara api Katakan amin Ya kan? Tetap penyalah Sehingga kehidupan kita Ada sinar terang yang keluar Di hadapan banyak orang Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Soalnya berkati dengan pesan ini Ya jadi penyembah yang sejati Ubah hatiku Mari kita bangkit berdiri yuk Seputi salju Ubah hatiku Ubah hatiku Seperti dirimu Ubah hatiku ya Tuhan Ubah hatiku Seperti dirimu Seperti dirimu Seperti dirimu Engkau pencunanku Engkau pencunanku Ku tanah liat Bentuk jadikan Ini doaku Ini doaku Ini doaku Ubah hatiku Ubah hatiku Seperti dirimu Engkau Engkau cawan Bersama-sama Terima kasih Terima kasih Yesusmu Tuhan 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 Malah berkat yang berlimpah-limpah Terimalah Bapak Di dalam anaknya yang tunggah Tuhan kita Yesus Kristus Persuai yang manis Seperti rohol kudus Menyertai saudara semua Mulai saat ini Sampai Yesus datang Menjemput kita yang permay Dan sampai selama-lamanya Semoga kita yang berjaya Berkati sama-sama Katakan Aamiin Tuhan berkati suruh semuanya Terima kasih telah menonton